Halo Youtuber, ada kabar terbaru seputar konten kreator. Kini Youtube telah dikenakan pajak oleh Google AdSense. Pajak tersebut adalah pajak pendapatan yang menjadi kebijakan Google AdSense itu sendiri. Maka dari itu, terus nonton video ini sampai habis karena dalam video ini saya akan memberikan cara mengisi formulir pendapatan dan cara untuk mendapatkan pajak yang relatif kecil. Bisa 0-10% loh. Jadi jika kalian tidak nonton sampai habis, akan rugi karena kalian akan dipotong 30% pajak pendapatan oleh Google AdSense. Oke, sahabat jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cerita Kawanua karena dukungan anda adalah semangat kami untuk terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Nofri Talakana di channel Cerita Kawanua. Oke, sahabat, kali ini ada info terbaru dari Youtube berasal dari Google AdSense di mana pihak Google AdSense itu memberikan atau mengenakan pajak kepada para konten kreator Youtube. ini adalah kebijakan baru dari Google AdSense ini adalah kebijakan baru dari Google AdSense dan Youtube ini ada di Amerika. dan ada kebijakan pemerintah di sana atau pemerintah Amerika itu memberikan pajak atau mengenakan pajak kepada konten kreator. mungkin mereka menganggap bahwa youtuber atau bisa mendapatkan penghasil yang lebih atau penghasil yang luar biasa besar itu maka pemerintah di sana itu mewajibkan atau mengenakan pajak pendapatan kepada para konten kreator. tapi untuk kita tidak usah khawatir, sahabat tidak usah khawatir karena negara kita adalah salah satu negara yang sudah membangun kerjasama dengan pihak Youtube Amerika dan Google AdSense itu di mana kerjasama ini disebut dengan Text3T dalam kerjasama ini kita diwajibkan untuk mengisi sebuah form yang disediakan oleh pihak Google AdSense nanti kita bisa buka langsung di dashboard Google AdSense kita bisa mengisi di situ ada 6 langkah yang harus kita isi jadi kita harus wajib mengisi itu karena kalau tidak kita akan dikenakan pajak atau mungkin konsekuensinya belum sampai hari ini kita belum tahu konsekuensinya apa yang intinya kita mungkin akan dianggap kita tidak kooperatif atau tidak iya tidak kooperatif dengan mereka tidak kooperatif dengan mengisi permuda itu maka sudah wajib untuk para konten kreator Youtube untuk mengisi formulir itu mungkin saat ini belum dibilang belum ditahu batas waktunya sampai kapan untuk kita mengisi formulir itu namun nanti teman-teman atau sahabat itu bisa cek emailnya disitu ada nanti ada pemberitahuan di email tentang pengisian formulir pendapatan ini atau formulir pajak ini jadi jangan sampai tidak dibuka emailnya nanti dalam video ini saya akan memberikan memperlihatkan contoh email itu dan cara mengisi formulir serta bagaimana cara kita untuk mendapatkan pajak yang yang paling sedikit karena ada caranya jadi saksikan terus video ini sampai habis oke sahabat sahabat sebelum saya lanjut ke cara pengisian formulirnya dan agar mendapatkan pajak yang minimal tapi sebelum itu saya ingin memberikan saran atau masukan kepada sahabat sekalian bahwa sebelum kalian mengisi formulir pajak pendapatan atau formulir pajak di Google AdSense ini kalau bisa sahabat itu harus memiliki NPWP atau nomor wajib pajak dari negara kita masing-masing khususnya Indonesia agar kita bisa mendapatkan pajak minimalnya itu jadi begitu itu solusinya sahabat itu salah satu solusinya agar kita mendapatkan pajak minimal itu sekitar 10% pendapatan kita tapi syaratnya kita harus mempunyai NPWP karena seperti yang tadi saya bilang bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sudah membangun kerjasama dengan pihak Youtube Amerika yang disebut tax treaty dimana kita harus mengisi formulir sebagai informasi pajak kita ke pihak Google AdSense jadi disitu nanti di formulir situ ada di tahapan ketiga itu ada tentang wajib pajak kita jadi mungkin pajak penarikan pajak oleh pihak Youtube itu ditanggulangi atau dibagi maksudnya dipatungan kayak macam patungan antara para konten kreator Indonesia dengan pemerintah agar mempermudah pihak atau mempermudah hakiat Indonesia itu sendiri jadi ini adalah kebijakan yang sangat bagus dari pemerintah kita khususnya Indonesia yang telah membangun kerjasama dengan pihak Youtube Amerika dimana kerjasama ini sangat memudahkan untuk kita dalam memperoleh penghasilan yang mudah dan tidak mendapatkan pajak yang besar atau potongan pajak yang besar jadi sahabat saya sarankan sebelum mengisi formulir pendapatan ini atau pengulir pajak informasi pajak ini wajib memiliki NPWP oke itu saran saya jadi oke sekarang kita lihat bagaimana cara mengisi formulir gitu oke sahabat selanjutnya kita langsung aja ke tutorialnya oke selanjutnya kita langsung buka aja kita langsung buka aja untuk masuk ke beranda google adsense kita pilih chrome kalau aku gunakan chrome pilih chrome kemudian kita ketik aja google adsense kita langsung ketik aja google adsense oke kemudian kita langsung pilih google adsense yang kedua dan kita tunggu dia login oke sudah login dan sudah masuk di beranda kemudian setelah itu kita pilih garis 3 yang muncul begini dan kita langsung pilih pembayaran pembayaran kemudian muncul begini oke oke seperti ini ini penghasilan saya yang baru baru menghasilkan belum mendapatkan pembayaran karena belum karena saya baru monetisasi jadi kemudian selanjutnya kita langsung klik aja yang di tulisan biru di atas yang bertuliskan kira-kira info pajak langsung aja kita klik kemudian nah mungkin sahabat karena kebetulan saya sudah punya saya sudah mendaftar yang pertama pendaftaran saya itu tidak seperti ini karena disini saya sudah masukkan nomor NPWP sebelumnya saya sebelumnya saya belum masukkan nomor NPWP sehingga pajak saya atau potongan pajak saya itu 30% namun setelah saya masukkan nomor NPWP maka pajak saya berkurang menjadi sedikit atau berkurang saya mengambil yang jumlahnya sedikit yaitu 10% dan 0% disini ada tiga ada tiga format pajak atau format yang di membuat pajak oleh pihak youtube itu film dan tv kemudian hak cipta dan yang ketiga itu layanan tarif pengotongan pajak jadi disini saya dalam format pertama film dan tv itu saya dipotong pajak pendapatan sebesar 10% kemudian yang kedua dalam format hak cipta lainnya saya dikenakan pajak sebesar 10% juga kemudian yang format ketiga saya dikenakan pajak sebesar ya di layanan tarif ini saya dikenakan pajak 0% itu sahabat karena Indonesia seperti yang saya bilang di awal video bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sudah membangun kerjasama dengan pihak Youtube Amerika sehingga dimudahkan dalam membayar pajak ini atau mendapat dispensasi dari pihak pemerintah Amerika dalam besar potongan pajak tersebut oke kawan selanjutnya saya akan menjelaskan jadi ketika Anda belum mendaftar belum mendaftar di memberikan info pajak maka tampilan yang muncul bukan seperti ini tapi langsung muncul form pengisiannya nanti saya akan melihatkan jadi tampilannya karena ini saya sudah mendaftar dan sudah berhasil jadi tampilannya langsung begini oke sahabat kita lanjutkan selanjutnya oke jadi tampilan saya seperti ini yang sebelum saya sudah membuat pajak ini 30% ini saya akan ubah jadi kita klik aja di paling bawah kirim formulir baru untuk berubah data untuk informasi kita klik aja seperti ini ya oke dan akan loading dan dia akan masuk ini tampilan pertama jadi kita masukkan aja email kita dan sandi kita ketik aja nah sandinya saya blur ya saya tutup kemudian akan muncul seperti ini kita pilih yang pertama kita langsung pilih perurangan ini step yang pertama kita langsung pilih aja perurangan kemudian berikutnya setelah itu kita pilih yang di bawah ini kita tidak kita bukan warga atau penduduk pemerintah serikat dan kita scroll ke bawah dan kita pilih yang pertama W8bin ini untuk kita kita langsung klik aja selanjutnya ini yang loading dan kita masuk kita masuk ke identitas pajak ketapan pertama identitas pajak disini nama otomatis dimasukkan penopriyan yang kedua ini yang kedua kita ofisial kita kosongkan aja nah selanjutnya yang ketiga kita memilih negara negara kita tapi langsung pilih aja indonesia kita scroll ke bawah terus sudah indonesia dan yang kedua nah ini saudara disini sahabat kita harus masukkan nomor dbp ditin asing ditin asing ini kita masukkan nomor pajak kita sesuai negara masing-masing jadi saya punya nbp jadi kita harus masukkan disini jadi sahabat harus punya nbp sebelum mengisi pemerintah ini agar mendapat potongan pajak menjadi 10% tidak 30% oke saya isi langsung aja saya isi nomor nbp saya jadi kita harus punya nbp sebelum isi ini agar kita mendapatkan potongan pajak menjadi 10% tadi pajak saya sebelum saya masukkan nbp menjadi 30% dalam 3 format yang yang dibukut pajak masukkan aja nbp nya oke sudah selanjutnya kita langsung aja berikut ini kita kosongkan ini langsung kita pilih berikutnya tapi sebelumnya kita cek dulu kemudian ini alamat untuk yang kedua ini konfirmasi alamat jadi kita itu tidak usah di jentang kita pilih aja negara Indonesia karena otomatis diisi otomatis dan masuk Indonesia oke kita isi kita masukkan alamat kita jadi ini ada 2 baris jadi baris pertama itu kita tuliskan alamat kemudian di baris kedua ini bukan alamat kedua tapi lanjutan tulisan alamat jika tidak mencukupi di baris pertama jangan sampai keliru ya sahabat oke saya tulis nomor saya tulis alamat saya saya menulis alamat saya ini sebisanya sedetail mungkin atau serinci mungkin agar jika ada pihak google adsense atau youtube untuk mengirimkan surat ke alamat kita itu bisa menemukan alamat kita tidak ribet kalau alamat kita tidak ketemukan ya mungkin surat atau ya surat atau eh surat yang dikirimkan kepada kita itu bisa sulit sampai oke disini saya tulis serinci dan jelas karena kebetulan di rumah saya itu tidak punya nomor karena masuk gang tidak punya nomor rumah jadi harus serinci mungkin oke sudah kemudian kota kita harus isi provinsi juga kita scroll ke bawah dan pilih provinsi kita kemudian kode post jangan dilupa karena kode post sangat penting jika sahabat tidak tahu kode post silahkan ditanya atau dilihat di KTP atau ditanya kepada KITURT oke selanjutnya kita centang ini pernyataan bahwa alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap untuk kalian mempunyai tempat tinggal tetap silahkan centang disini jika tidak tapi kalau saya belum punya tempat tinggal tetap bisa letakkan centang disini oke seperti ini dan pilih berikutnya kemudian kita masuk ke perjanjian pajak disini kita langsung memilih karena kita punya kita Indonesia sudah membangun kerjasama dengan pihak Youtube Amerika maka kita harus memilih ya dan jentang di bawah disini penduduk negara yang mengklaim kerjasama kita pilih negara kita oke tetap negara kita ini maaf sahabat sedikit gangguan jaringan oke kemudian kita scroll ke bawah dan ini tiga format yang dipunggu pajak oleh Google AdSense kita pilih aja layanan koma pertama disini kita klik aja dan pilih pasal 8 ayat 1 dan kita pilih pajak paling sedikit paling kecil dan kita centang disini kemudian kita pilih format kedua film dan TV kita pilih pasal 13 ayat 2 dan kita pilih pajak paling sedikit yaitu 10% kemudian kita centang lagi dan kita pilih format ketiga dan sama kita pilih pasal 13 ayat 2 kemudian kita pilih pajak yang paling sedikit 10% oke setelah itu kita sama kita centang juga di bawahnya oke dan sebenarnya kita baca ulang kita dibaca ulang di atas dari format pertama sampai ketiga kita paca sini tertera bahwa sebagai wajib pajak dengan yang disebutkan di bagian ini bla 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 dan dibawa juga sebagai wajib pajak di negara yang disebutkan di bagian identitas pajak individu yang disebutkan di bagian identitas pajak memenuhi peniat persyaratan perjanjian dan tidak memiliki bentuk usah tetap di masyarakat bla bla oke dan yang ketiga sama juga kita harus pajak jadi ini isi kita klik kita klik tahapan keempat ya ini langsung kita klik saja yang di centang kita sudah klik oke kita cek langsung kita berikutnya dan kita masuk ke tahapan kelima sertifikat atau apa ya sertifikat disini kita harus tulis nama lengkap kita sesuai dengan ID akun kita ya kita tulis saja oke kemudian kita skor kebawah dan sini kita centang yang pertama ya saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mewakili diri saya sendiri dalam pengisian permutu ini oke kemudian kita masuk ke tahapan akhir ya tahapan enam disini tentang aktivasi dan layanan yang dijalankan disini langsung saja ada ya atau tidak jadi disini pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian yang sepajak melakukan aktivitas dan layanan saya pilih tidak disini layanan untuk google di Amerika Serikat saya pilih tidak dan saya centang di bagian bawah disini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah melakukan layanan di Amerika Serikat kemudian di di luar Amerika Serikat yang selanjutnya kita scroll ke bawah dan disini saya disini ada dua pilihan disini ada pilihan pertama dan yang saya pahami bahwa pilihan pertama ini untuk anda yang seperti saya yang belum sama sekali mendapatkan pembayaran untuk yang kedua ini adalah orang atau youtuber yang sudah mendapatkan atau sudah pernah mendapatkan pembayaran jadi saya langsung pilih yang belum pernah mendapatkan pembayaran sama sekali ini kemudian kita kirim oke seperti itu hanya seperti itu simple dan mudah setelah kita kirim ini muncul seperti ini jadi disini sudah muncul kayak macam sertifikat disini seperti ini yang tadi di awalnya yang saya mendaftar pertama itu tidak seperti ini tampilannya karena di bawah sini itu tertera potongan pajak sebesar 30% dan setelah saya rubah mengirim info baru dan memasukkan nomor NPWP maka saya mendapatkan potongan pajak sebesar 10% dan 0% untuk ketiga format yang dikenakan pajak ini kita cek kita scroll ke atas oke oke kurang lebih sahabat seperti itu oke sahabat kurang lebih seperti itu jadi silahkan dicoba di rumah untuk kalian yang belum melakukan atau mengisi informasi pajak oke sahabat sampai disini informasi yang saya berikan kepada kalian semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat untuk berkarya para konten kreator wassalam selamat selamat sub indo by broth3rmax